Jadi yang itu, ini kan, langsungnya semuanya. Polisi daerah Polda Sulsel merilis penemuan gula rafinasi ilegal sebanyak 5.000 ton di gudang Ude Benteng Baru, Jelan Insinyur Sutami, Senin 22 Mei. Perusahaan tersebut merupakan salah satu distributor besar di Sulawesi Selatan yang memperoleh pasukan gula rafinasi dari Makassar, Tene. Dari hasil pengecekan terkait pembungkusan di gula rafinasi yang bermerek Sariwangi tersebut, ternyata memalsukan Tanda Stadar Nasional Indonesia SNI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom, karena setelah dicek tidak terdapat izin edar yang diberikan izin edar dari Bepom. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom Modus operandi yang dilakukan, gula rafinasi dalam karung dikemas ulang dalam kemasan 1 kg dengan menggunakan mesin kemas dengan memberi merek Sariwangi. Selain Sulsel, gula tersebut sudah banyak diedarkan di beberapa daerah seperti Kendari, Papua, Palu, Kupang, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara. Fajar Alwi, Fajar TV, Fajar Radio.